Menjadi pembawa bendera negara dalam ajang multijabang internasional merupakan kebanggaan tersendiri bagi atlet. Tak terkecuali bagi fly Rene Chandria Wonomi Harjo yang akan memimpin barisan kontingen Indonesia pada The File Upacara Pembukaan SEA Games 32 2023 Kamboja. Perenang spesialis gaya punggung putri itu bakal berada di posisi terdepan memimpin sekitar 45 orang yang merupakan perwakilan dari 25 atlet dan ofisial serta 15 perwakilan tim Chef The Missions serta Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia. Pembawa bendera menjadi simbol abadi dari nilai-nilai nasional suatu bangsa dan juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Penunjukan Fly Rene sebagai pembawa bendera tentu saja bukan tanpa alasan. Fly Rene adalah perenang muda potensial milik merah putih. Namanya menjoat ketika sukses menyumbang medali emas dalam debut pada SEA Games 31 2021 yang bergulir tahun lalu di Vietnam. Ketika itu dia menjadi yang terbaik pada nomor renang 100 meter gaya punggung putri dengan mencatatkan waktu 1 menit 3,36 detik. Debutnya dalam ajang internasional tersebut makin membanggakan. Karena sebelumnya atau babak penyisihan SEA Games 2021, Fly Rene juga memecahkan rekor nasional setelah membukukan 1 menit 3,21 detik. Fly Rene yang lahir pada 19 Januari 2005, sejak kecil memang sudah akrab dengan olahraga akuatik. Fly Rene menjadi yang termuda di antara atlet yang mendapatkan kehormatan membawa bendera merah putih dalam pesta olahraga yang diikuti sebelas negara tersebut. Tak hanya dalam daftar pembawa bendera merah putih, Fly Rene sejauh ini juga tercatat sebagai flag barrier termuda di antara wakil negara peserta lainnya yang mendapat kehormatan tersebut. Terima kasih telah menonton!